Intro Kisah wanita muhalaf asal Kolombia yang jadi pemulung di Bogor Nasib kurang baik menimpa Aisyah Anissa, wanita asal Kolombia, Amerika Selatan Wanita ini dahulu ingin menyusul suami ke Indonesia Namun ternyata, suaminya menikah lagi Saat ini Aisyah Anissa tinggal di sebuah kontrakan kecil di kampung Curug Mekar RT-02-04 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat Kontrakan yang ia tempati cukup layak dan jauh dari kesan kumuh Namun tidak terlihat banyak perkakas dan barang-barang di dalam rumah berukuran sekitar 4x5 meter itu Akses untuk ke rumahnya cukup sempit Untuk masuk hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 Walaupun banyak yang mengenalnya, namun jarang orang yang tahu rumahnya Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ketemu Saat ditemui di kediamannya, Aisyah tengah mengontorol kesehatan putrinya Raisah 20 Yang hanya bisa terbaring di kasur karena penyakit lekimia kanker darah yang dialaminya Namun, Aisyah Anissa sebenarnya bukan nama aslinya Nama itu baru dia pakai 20 tahun silam, semenjak dia memutuskan masuk Islam Dalam dokumen imigrasi aslinya, nama yang sebenarnya adalah Martha Eugenia Rojas Avila Dia juga masih berstatus warga negara asing WNA Namun, dia pun lebih senang dipanggil Anissa Nama itu diberikan oleh seseorang yang mengislamkannya saat ia tinggal di Bandung beberapa tahun lalu Pada awalnya, Anissa enggan membuka siapa dirinya Dia masih belum terbiasa dengan media Namun, lama-kelamaan sikapnya mulai mencair Lewat seorang bernama Nuh, yang merupakan ketua RT 02-04 Curug Mekar yang mau menyakinkannya Nuh kebetulan salah satu orang yang dekat dengan Anissa Tim Radar Bogor.id memang sudah janjian untuk bertemu dengan Nuh di kontrakan Aisyah Anissa pertama kali bercerita tentang kondisi anak semata wayangnya Raisah Darah 20 tahun itu lumpuh Tak bisa berjalan atau sekedar duduk Sebagian organnya tidak berfungsi dengan baik akibat struk Bagian leher bengkak Sementara kakinya terlihat seperti bekas luka lebam akut Nih lihat? Kata Anissa menunjukkan beberapa sisi kaki anaknya kepada wartawan Terlihat jelas bekas-bekas luka lebam berwarna merah di kaki kanan dan kiri Rupanya, bekas luka itu sudah lama ada Dari balik luka inilah, Anissa mulai terbuka 20 tahun lalu saya berlayar dengan kapal pesiar dari Amerika Di sana, saya bertemu seseorang yang kemudian menikah dengan saya Saya dibawa ke Indonesia Saya masuk Islam dan menikah dengannya Saya tinggal di sebuah daerah yang jauh dari sini Kata Anissa dengan aksen khasnya Terlihat dari caranya berbicara Anissa tampak mahir berbahasa Indonesia Ia paham semua tutur kata yang ditanyakan Ia pun tak canggung berbicara bahasa Indonesia dengan siapapun Hanya saja, lidahnya sebagai orang asing tak bisa disembunyikan Setiap kata yang diucap masih terasa aksen Inggris versi British Dia bahkan menjelaskan saat pertama menginjakan kaki di Indonesia Semua baik-baik saja Dia tinggal bersama suaminya di Bandung Bahagia, mereka pun dikarunia anak Yakni, Raisah Dia lahir dalam keadaan normal Cantik, perpaduan Sunda, Kolombia Meski lebih banyak Kolombianya Namun, lanjut Anissa petaka itu bermula ketika suaminya memutuskan menikah lagi Yang tak lain adalah pembantunya sendiri Titik petik dua, itulah yang membuat saya terpukul Saya kemudian lebih memilih keluar dari rumah Dan meninggalkan Bandung, beber dia Pada masa pelarian, Anissa merasakan berbagai nelang sahidup Ia pernah mendekam di balik jeruji lapas paledang selama tiga bulan Sampai suatu hari pernah tinggal dan hidup lima bulan di tempat pemakaman-pemakaman umum TPU daerah Jakarta Namun, di masa-masa pengembaraan itu Ia tetap memilih Bogor sebagai tempat singgah dan muara akhir perlindungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!